Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hai semua ketemu lagi ya dengan channel youtube bani hari ini aku mau masak simple lagi kita masak jamur ya teman-teman ini sederhana banget cara masaknya gampang tapi rasanya masya Allah ini sangat manius, enak, sedap sekali untuk bahannya disini aku sudah siapkan ada 250 gram jamur tiram ini aku beli yang sudah kemasan seperti ini ya teman-teman selanjutnya ini kita buang dulu untuk pangkal atau bogol si jamurnya ya karena biasanya ini tuh keras banget nah setelah itu kita suir-suir jamurnya seperti ini nah setelah selesai kita suir-suir semuanya selanjutnya jamurnya mau kita cuci bersih ya teman-teman nah pertama ini aku mau cuci dulu sekali kemudian aku mau cuci lagi tapi untuk cucian yang kedua ini aku mau tambahkan dengan garam ini kurang lebih 1,5 sendok teh ini supaya nanti jamurnya ini tidak bau langu dan hasil jamurnya itu enak kenyal-kenyal ya teman-teman sambil kita remat-remat supaya kotorannya juga dia keluar nah setelah itu kita bilas kembali dengan air mengalir ya nah jika sudah dirasa bersih jamurnya selanjutnya ini kita peras sampai kering ini supaya jamurnya benar-benar enak tidak bau langu dan rasanya itu enak gitu ya teman-teman nah seperti ini hasilnya teman-teman jamur yang sudah kita peras tadi ini benar-benar kering dan bersih ya kemudian lanjut kita bikin bumbunya disini aku mau cincang 3 siung bawang putih nah seperti ini aja cukup selanjutnya aku juga mau iris ini ada 4 siung bawang merah kita iris seperti ini aja ya teman-teman iris tipis kemudian aku juga mau tambahkan dengan 1 batang daun bawang teman-teman ini untuk daunnya aku potong agak panjang seperti ini kemudian untuk batangnya aku iris serong tipis-tipis seperti ini nah kemudian aku juga tambahkan dengan 3 buah ini cabai merah keriting dan juga 2 buah cabai hijau besar kita iris serong seperti ini aja ya teman-teman nah bagi kalian pecinta pedes kalian juga bisa tambahkan dengan cabai rawit merahnya ya oke ini bumbunya sudah selesai semua selanjutnya kita panaskan wajan ya teman-teman seperti biasa disini aku pakai stand cookware bagi kalian pengen samaan langsung klik aja di kolom deskripsi ini kita tambahkan minyak goreng secukupnya nah setelah sudah panas kita masukkan cincangan bawang putih bawang merah dan juga si batang daun bawangnya ya teman-teman kita tumis-tumis sampai dia harum dan mateng setelah itu lanjut masukkan irisan cabainya lanjut tumis-tumis kembali sampai semua bubunya ini harum ya dan mateng merata baru setelah itu kita masukkan jamur yang sudah kita cuci dan keringkan tadi ya kita aduk-aduk sampai semuanya tercampur rata nah juga sudah tercampur rata seperti ini teman-teman supaya dia tidak gosong aku mau tambahkan dengan sedikit air ini kurang lebih ada 100 ml air kita aduk sebentar kemudian kita lanjut seasoning ya teman-teman ini aku tambahkan 1,4 sendok teh garam sedikit penyedap rasa kalian bisa skip ya jika tidak suka aku tambahkan juga dengan 1,4 sendok teh ini kaldu bubuk tambahkan juga dengan merica bubuk atau lada bubuk 1,4 sendok teh supaya lebih enak dan harum aku juga tambahkan dengan minyak pijan ya teman-teman ini aku tambahkan kurang lebih 1 sendok teh aja nah ini kita aduk dulu sebentar setelah itu terakhir kita tambahkan dengan kecap manis ya teman-teman untuk kecap manisnya aku pakai kurang lebih 5 sendok teh nah ini sudah 5 sendok teh selanjutnya kita aduk-aduk sampai semuanya tercampur rata ya teman-teman nah jika sudah tercampur rata seperti ini kita masak sebentar sampai kuahnya menyusut ya teman-teman asat dan si bumbunya ini meresap ke jamurnya nah kurang lebih seperti ini teman-teman ini kuahnya sudah habis ya sudah asa jamurnya juga sudah terlihat matang ini enak banget nah jika sudah seperti ini ini sudah bisa untuk kita icip-icip atau tes rasanya kita cobain dulu ya bismillahirrohmanirrohim hmmm masya Allah enak banget teman-teman ini jamurnya kenyal-kenyalnya pas banget untuk rasanya pedes manis gurinya juga pas terakhir kita masukkan daun bawang kita aduk sebentar sampai daun bawangnya ini layu aja ya teman-teman nah jika sudah langsung aja kita matikan api kompornya dan siap untuk disajikan nah bagaimana teman-teman gampang sekali kan cara membuatnya sederhana simple tapi rasanya masya Allah enak banget ini ya apalagi rasa langu-langu dari jamurnya juga sudah tidak ada jadi jangan ragu untuk mencobanya di rumah ya oke teman-teman jangan setia dulu ya video dari aku kali ini semoga kalian suka dengan videonya dan semoga video ini juga bisa bermanfaat jangan lupa subscribe bagi kalian belum subscribe like, komen, dan share juga ya video ini ke seluruh media sosial kalian semua agar kalian juga bisa berbagi manfaat dari video aku ini terima kasih ya sudah menonton video ini sampai selesai jangan lupa untuk tetap bersemangat tetap berpikiran positif dan sampai jumpa di video manding selanjutnya bye-bye wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati bye selamat menikmati